Menjelang bulan Ramadan, Pores Cianjur beserta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Cianjur melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa pasar tradisional di Kabupaten Cianjur Selasa Siang. Sidak ditujukan untuk mendata harga dan ketersediaan sembako di Pasar Induk Pasir Hayam jelang bulan suci Ramadan. Untuk mengantisipasi naiknya harga sembako menjelang Ramadan, Pores Cianjur melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur. Inspeksi mendadak tersebut untuk mendata harga dan ketersediaan sembako menjelang bulan suci Ramadan. Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah harga komoditas sembako yang mengalami kenaikan. Di antaranya, harga telur, bawang putih, bawang merah, serta kentang. Harga bawang putih sebelumnya Rp40.000, kini naik menjadi Rp47.000 per kilogram. Kentang harga sebelumnya Rp8.000, naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Harga bawang merah sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sejumlah komoditas tersebut diprediksi harganya akan terus mengalami kenaikan hingga lebaran mendatang. Tentang dengan bawang putih, dengan domba. Kalau bawang putih asalnya berapa? Rp40.000, sekarang Rp47.000. Rp40.000 asalnya, sekarang Rp47.000. Selain bawang putih, apa lagi bu? Bawang merah cuma Rp30.000 per kilogram. Asalnya berapa? Cuma Rp20.000 per kilogram. Yang memang ada kenaikan sedikit ya, seperti ada bawang putih, kemudian ada telur ya, kemudian juga ada bawang merah. Kemudian untuk beras, seperti daging, sapi itu masih dalam tip stabil. Polres Cianjur menyatakan akan terus melakukan upaya antisipasi, yakni dengan melakukan sidak ke gudang ataupun tempat penyediaan bahan pokok. Polres Cianjur mengimbau kepada para tengkulak dan bandar yang memiliki stok tidak menaikan harga, menjelang bulan puasa sampai idul fitri nanti. Harry Setiawan, Bandung TV